Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya nah di video kali ini aku bakal update stock ini lumayan hari ini aja itu kedatangan A7 Sony A7 itu ada 2 unit terus sama lensa dan juga Sony A6000 ini banyak banget yang nanyain Sony A6000 dan sedangkan saat ini untuk cari barang itu yang mulus itu lumayan agak susah dan yang cari itu lumayan banyak juga nah ini unitnya itu mulus-mulus juga nah ini untuk unitnya nanti kita cek juga untuk shutter call nya berapa tiap kamera ini jadi nanti real ini gak tak apa itu namanya jadi ini nanti gak tak edit sama sekali gak tau nintani omonganku ada yang salah apa gimana pokoknya video kali ini itu gak sama sekali tak edit jadi nanti ini tak cek satu-satu mungkin dari ini dulu kelengkapannya ketika kalian beli nanti dapetnya apa kayak gitu nanti nah ini unitnya jadi langsung aja yang sebelum tak lanjut video ini yang belum subscribe channelku silahkan subscribe dan apabila video ini bermanfaat silahkan di share mungkin ada yang cari cari kamera apa gimana siapa tau video ini bermanfaat silahkan di share aja jadi langsung aja kita update untuk yang pertama yaitu Sony A6000 ini warnanya silver untuk kondisi fisiknya kayak gini masih cukup bagus ini tak pindah aja pindah kamera ya kayak gini kurang enak jadi start pindah dulu untuk Sony A6000 kayak gini ini kondisinya masih bagus ini warnanya silver untuk tulisan tombol-tombol keseluruhan masih terbaca jelas untuk tulisannya untuk cacatnya untuk karet juga masih bagus nah ini sebelumnya itu belinya di kami juga cuman emasnya tadi ini upgrade ke Sony A7 A7 yang stock lama nah untuk ini yang stock baru ini bukan nih ini ini udah udah lama juga ini Fuji X-A5 ini di harga 4.450.000 nah untuk Sony ini ini tuh sekitar bulan 6 beli ke kita dulu tuh beli beli apa itu punya Sony A5100 terus upgrade ke Sony A6000 ini terus kemudian hari ini dia upgrade ke Sony A7 Maku nah untuk kamera ini tadi juga udah tak cek untuk keseluruhan masih normal juga cuman ada barat tipis lah memakai wajar kayak gini ini catnya pudar nah ini catnya pudar kayak gini top untuk unitnya ini menurutku masih cukup bagus untuk dapetnya ketika kalian beli nanti ada pastinya ada box nya terus apa lagi ya pastinya ada buku manual ya kayak gini ada buku manual kayak gini buku manualnya terus ada charger charger nya pakai docking juga nah ini charger nya charger nya pakai docking ini kabel data nya nanti bisa untuk charger dan juga untuk kabel data ini charger charger nya untuk kabel power juga kabel power nya ada dua ini kalau kayak gini biasanya buat di luar negeri nanti kita kasih untuk yang k2 yang biasanya di indonesia kayak gini nanti kita kasih ini juga untuk baterai nya ini juga masih ori juga ini pakai mpfw 50 baterai nya A6000 ini sama kayak A7 Mark II kayak gini sama semua untuk baterai nya kalau untuk A7 Mark III itu beda lagi A6000 A6100 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 beda A6500 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 MPFW 50 Lalu langsung aja kita untuk cek untuk kondisi unitnya ini kalau ini udah tak cek semua ini kasih tau untuk SGA 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 nya tadi masih 4000 cuman kalau kalau enggak langsung kayak gini mungkin kurang percaya ini ya untuk nanti ketika kalian minat dengan kamera ini nomor seri nya ini nanti WA admin atau DMD Instagram saya juga bisa kita cek untuk SC nya ini tak format dulu biar kosong untuk kamera Sony Sony A6000 pokok dari merekan Sony itu minta format ini area ini belum tak riset tadi biasanya kalau setelah memori itu dipakai non Sony itu biasanya minta format sendiri buat folder sendiri ini ini lensanya kurang pas agak susah kalau tangan satu ini untuk keseluruhan tombol-tombolnya sudah normal ini kita format dulu nanti kita buat cek shuttercon nya kita format nya kayak gini kalau ini format kartun memory ini kita pakai jepret beberapa kali aja kita cek SC nya nanti untuk kalian yang belum bisa tahu cara cek SC kamera Sony nanti kita kasih tahu nah ini gini aja biar agak terang nah ini keseluruhan tombol-tombol normal semua oke kita matikan kita cek SC nya juga SC nya itu bentar kita ambil kabel data kabel datanya kita cek agak susah kalau tangan satu nah kita ambil memory untuk website nya kalian nanti bisa di ketika aja cek Sony tidak aja nanti sudah keluar website nya kalau ini ini tadi memory dari Sony A6000 kita cek nah kita ini semisal ini kita buka tab baru aja buka tab baru ketik cek SC Sony alpha shutter controls klik terus ini kita cari folder yang tadi nah ini kebetulan di F kita klik nah ini di camp nah ini biasanya formatnya kayak gini 100 msd mungkin ini nanti bisa beda tapi belakangnya pasti msd CF ini kita klik terus ini foto yang terakhir kita cek tadi kita buat cepat kita klik nah untuk pemakaiannya ini 5217 ya kita hitungnya 5000an kayak gitu ya mungkin nanti ada yang ngecek mungkin tambah satu kayak gitu untuk ini untuk Sony A6000 untuk SC nya ini untuk nomor seri nya ini semisal kalian minat nanti kita taruh dulu sekarang kita ganti untuk yang kamera lainnya kita cabut kita pakai buat Sony A7 nya ini juga ada lensa sebelumnya ini ada lensa FE 18 13 eh 18 lensa FE 50mm F1.8 ini juga masih bagus cuman ada ini ada barat kayak gini ya untuk kelemahan dvick mesafick untuk untuk optiknya ini bersih tanpa jamur ini udah terpasang apa itu namanya filter UV asal anca nah ini yang pertama dulu aja yang udah kebuka tadi ini untuk A7 waktu untuk kondisinya untuk yang pertama ini masih bagus ini ini dulu juga belinya digital terus upgrade ke R dia untuk video jadi beli yang Sony A7 R Mark 2 atau Mark 3 tapi enggak belinya enggak disini dia beli baru ini untuk Sony nya kalau di ini masih mulus juga oh iya untuk A6000 ini kita jual di harga Rp 6 jutaan itu harga pastinya nanti kita upload juga di Instagram kalian kunjungi aja Instagram kami yaitu Reo Camera itu nanti udah tertera harga terus minusnya apa itu udah ada kalau enggak ada minus enggak kita cantumkan nah ini untuk A7 nya itu nomor serinya yang ini nah kita cek untuk ketika kalian nanti beli ini ada buku manual buku manual terus sama buku garansi juga agak cepat dapet aja terus dapet ini kabel power eh kalau enggak power kabel untuk charger atau untuk kabel data juga bisa terus ini ada adapternya nah ini adapter untuk Sony A7 ini sekarang kabel powernya ini ini untuk strap ori nya dari Sony terus ini kabel ini kabel untuk ini untuk ini juga untuk Sony A6 A7 ini juga menggunakan MPF-50 untuk baterainya nah ini ini MPF-50 mau warna hitam atau warna yang putih ini ini sama bentar nah ini sama menggunakan 10-20 mAh untuk kapasitas baterainya ya kan sama ini baterainya sama kita coba aja langsung ya kita cek untuk SD nya tadi juga udah tak cek ini SD nya di 3000 belumnya W4000 tapi biar kalian tahu kita cek aja untuk SD nya untuk tombol-tombolnya tadi juga udah tak coba normal semua untuk Sony ini ini SC ini berapa ya bentar ini tak pasang menggunakan lensa VIX 50 mililit yang tadi untuk lensa VIX kayak gini di harga 2,5 sampai yes pokok kurang lebih 2 jutaan 2 juta setengah tergantung kondisi juga kita coba untuk tombol-tombolnya gak usah tak cek ya karena tadi udah tak cek juga normal semua nah ini nah ini minta apa itu format dulu ini bikin bikin file sendiri folder sendiri ya jadi tadi kan bekas dari A6000 nah ini untuk A7 ini buat file sendiri folder sendiri ini kebetulan baterainya habis untuk keseluruhan ini normal semua nah kita matikan kita cek untuk pemakaiannya sudah berapa kali jepretan untuk check SC nya itu sama juga menggunakan itu tadi check SC nah kita coba masukin ini tak refresh dulu kita kembali kembali lagi nah kembali kita coba tes kita masukin kita langsung klik aja disini cari ini folder nya di app tadi yang kan udah tak format disini aku cek lagi nah untuk pemakaiannya 3418 nah ini Sony A7 Mark II nah yang ini ya untuk serinya yang berapa ini belakangnya 896 penggunaan masih 3000an belum sampai 4000 untuk ini ini kita jual mungkin nanti mungkin di 11.5 ini nanti tak posting harganya nah untuk tadi kelengkapannya yaitu semuanya untuk yang Sony A7 dengan nomor seri 896 kelengkapannya ya tadi yaudah ini udah cukup kita cek untuk yang selanjutnya ini aku juga ini tadi baru nih packingannya ini cuman belum belum tes juga untuk disini nanti aku cek SC nya ya dan untuk fungsi nanti kita cek sendiri kita cek lebih lanjut soalnya daripada durasi kelamaan untuk ini A7 yang kali ini dapetnya ini juga baru tak buka hari ini kalau ini tadi diantar langsung nah ini ada buku manualnya untuk yang ini terus ini strap strap strapnya juga ORI ini ini baterainya juga MPF-50 ini juga ORI nya juga terus ini nah ini untuk adapternya adapternya juga sama modelnya beda-beda ya ada yang kotak seperti ini terus ada yang kayak gini juga terus sama yang ini tadi agak lonjong agak lonjong mana tadi nah ini agak lonjong kayak gini itu itu tangga sama 5V ini juga enggak enggak sama nih 5V nah ini sama ada beda ya cuman modelnya ada tiga beda-beda ini langsung ya kita lanjut aja untuk cek yang ini ini juga bobi ini berapa ya apa juga tau cek kalau ini tadi dari Cilacap kamera ini dari Cilacap kalau ini dari Ngawi tadi dari Ngawi langsung ke toko kami untuk kalian yang mau jual atau tukar tambah kalian nanti bisa yang jauh dari Ponrogon dari luar kota Ponrogon nanti kalian bisa kirim dulu tapi konfirmasi dulu kita cek untuk yang ini untuk kondisinya ini ada kayak ini ini bentar kalau ini aman cuman ada kayak gini untuk nomor serinya ini 704 untuk A7 ini nanti juga kita cek SC nya juga kita cek dulu kita pakai baterai ini agak susah kalau tangan 1 ini terus kita pasang memori kalau ini anti-gores nya bukan SCG nya ini ada anti-gores nya cek kita nyalain coba tombol-tombol nya juga oh ini kelihatan ini nah setting area juga langsung aja setting anti ini 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 bikin folder lagi sebentar biar linjanya pasang pakai ini aja jadi vp dm dm ini ini kita pakai 50 biar terang kita mati dulu oke ini mati terus kita lihat akhirnya ini kita coba cek untuk tombol-tombol kalau ada perubahan berarti ini tombolnya fungsi kita coba ini tekan menu kita coba tekan menu nah kalau ada perubahan dari normal terus kita coba yang ini bawah atas kanan oke normal kiri kita puter coba nah oke aman semua terus tombol function nah ini normal oke normal ada perubahan nah ini yang tadi tombol delete coba oke aman terus kita ini di manual kita coba roda-roda nya setelah sebut roda gitu nah ini oke normal terus ini nah itu ada perubahan terus kita coba C nah ini ada perubahan ya oke C1 nya ada perubahan terus tombol record tak coba kalau ini tadi udah tak coba ini baru aja tak coba nah untuk record juga aman kita coba nanti cek SD nya juga ya kita coba record nanti lebih lanjut tak cek untuk view vendor nya coba oke ini 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 nanti tak cek lebih lanjut kalau dibuat video agak lama kita cek SD nya yang ini nomor seri nya ini untuk nomor seri nya kita ambil dulu untuk memori cek cek nya ini kita cek ini foto terakhir kita cek kita oke nah untuk pemakaiannya masih 4000an 4066 mungkin nanti ada yang ngecek kalau ngecek pasti ada nambah dikit lah ini kita sebut 4000an belum sampai 5000an untuk Sony A7 ini sama nanti di harga 11 jutaan untuk kamera ini untuk R6000 ini nanti di harga 6 jutaan untuk A7 ini nanti body body di harga 11 jutaan mungkin ya sekitar 11 jutaan ya pokok 11 jutaan sampai 11 jutaan 500 itu enggak enggak lebih nantinya antara itu untuk A7 keduanya untuk yang ini SC nya masih 4000an 704 nomor serinya sedangkan untuk A7 Maktu yang seri 896 896 ini SC nya 3000an belum sampai 4000an ini belum sampai 5000an oke ini untuk updatean hari ini ini tanpa teredit sama sekali oke cukup sekian terima kasih kalian telah nonton video ini semoga video ini bermanfaat kalau kalian ingin cari A7 yang mulus-mulus hari ini silahkan kunjungi aja instagram kami yaitu Rokamera atau langsung WA kalau kalian minat untuk kalian yang ada di luar pulau atau jauh dari kota Pornorogo nanti kalian bisa kirim-kirim kalian mau lewat Shopee atau Tokopedia kayak gitu kita ngikutin aja kalau kalian syukur-syukur langsung transfer kita juga siap cuman lebih alangkah baiknya sama-sama enak kalian nanti bisa lewat Shopee atau Tokopedia nah oke cukup siang terima kasih semoga video ini berangkat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati